Terima kasih. Sementara rekan pelaku yang ikut melakukan aksi pencurian melarikan diri. Kami tidak mentolerir adanya kejahatan, namun demikian juga dalam menegakkan aturan jangan sampai melanggar hukum. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat apabila menemukan kejadian kejahatan, tindak pidana, tidak perlu main aktif sendiri, namun segera serahkan kepada pihak polisian atau pihak yang wajib. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman tujuh tahun penjara.